mohon dijelaskan berkaitan dengan masalah kias karena sebagian bisa pindah di akuntur kias ya masalah kias ini dibenarkan dalam masalah fikir yang berkaitan memang dengan hal-hal yang dibenarkan oleh ulama tapi kan juga ada pernyataan imam syafi'i tidak ada kias dalam masalah ibad seperti umumnya berkaitan dengan masalah kita mengeluarkan zakat kan berupa makanan kalau disana dengan gandum ya kita disini dengan apa? dengan beras, yang seperti ini dibolehkan menurut syariat yang penting ada hukumnya, hukumnya yang disebutkan oleh para ulama tidak semua dikiaskan, berkaitan dengan akhidat berkaitan dengan sifat-sifat Allah tidak ada kias, karena Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya Allah tidak sama Allah tidak separah Allah tidak sebanding dengan dengan siapapun di buku bumi jadi kalau bida-bida yang mereka lakukan dengan kias ini bida tetap bida tidak sesuai tidak bisa dikiaskan ini ibadah kepada Allah kembalinya kepada apa ibadah ini? dalil kepada contoh apakah nabi menjadi saksi atas atas kita? ya nabi-nabi semua akan ditanya dan kita pun akan ditanya oleh Allah maka dikatakan oleh ibn Qiyim bahwa manusia akan ditanya oleh Allah apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menjawab seruannya para nabi jadi kita ini menjawab seruannya para nabi atau tidak itu akan ditanya oleh Allah nanti pada kiamat kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa nabi-nabi akan ditanya tentang umatnya untuk melihat di halaman 14 Allah berfirman maka sukunya kami akan menanyuk umat-umat yang terhadap Rasul-Rasul kepada mereka dan sukunya kami akan menanyakan pula kepada Rasul-Rasul kami tentang bagaimana mereka menyampaikan dakwah ini kepada umatnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Arab ayat 6 dalam surah Al-Qasas ayat 65 dan ingatlah di hari Allah menyeru mereka Allah berkata bagaimana kalian menjawab seruannya para Rasul jadi umatnya akan ditanya ada pun untuk saksi bahwa nabi menjadi saksi atas siapa atas para sahabat menjadi saksi atas umatnya di awal juz yang kedua dalam surah Al-Baqarah kami jadikan umat ini sebagai umat yang pertengahan agar kalian para sahabat menjadi saksi atas semua umat dan Rasul menjadi saksi atas kalian Rasul menjadi saksi atas siapa? atas para sahabat bagaimana yang dimaksud dengan tidak boleh kita belajar atau mengambil ilmu dari Al-Bid'ah ya gak boleh kita belajar dari mereka kalau dulu pernah kita belajar karena kita gak tahu kemudian kita taubat tidak ikuti sunnah gak boleh lagi kita belajar dari mereka dasarnya pada diantara tanda kiamat orang belajar kepada Al-Bid'ah gak boleh kita belajar kepada Al-Bid'ah Al-Asagir kata Abdullah ibn Warah yaitu Al-Bid'ah gak boleh kita belajar jadi kita belajar Al-Anul Sunnah kalau dulu kita pernah belajar dengan Al-Bid'ah ya kita sudah taubat mengikuti sunnah nah sekarang bagaimana dengan guru kita ustad kita yang masih berbuat beda ya antum berbuat baik dengan dia dengan apa? kasih buku-buku yang sunnah kasih buku yang sunnah dan juga antum doakan mereka agar mereka dapat hidayah di tempat saya jika ada orang yang meninggal dikasih air air yang didoakan oleh sebu kambung untuk disirap di atas kuburnya apa dalilnya? gak ada dalilnya dan manfaatnya apa air ini? segelas seember apa sekolam? jadi tanya jadi doanya kok cuma segelas bikin musimnya apa? seember atau sekolah gak ada dari nabi tidak ada nabi menyuruh apa untuk? mendoakan kata nabi ketika selesai menguburkan mayat kata nabi istagfiru istagfiru li'akhikum wa salu lahu tatbita fa innahu l'ana yus'ad danlah kalian memohonkan ampun kepada Allah untuk seluruh kalian dan mohonlah kepada Allah agar Allah menetapkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan karena sekarang dia sedang ditanya maka kita doakan doa yang paling gampang dan semua umat Islam bisa mendoakannya Allahummaqfirlahu Allahummaqfirlahu bisa gak? Allahummaqfirlahu Allahummaqfirlahu ya Allah ampunlah dia ya Allah kuatkanlah dia selesai menguburkan malilu doakan itu gak panjang-panjang pendek Allahummaqfirlahu Allahummaqfirlu kalau dari keluarganya ya doakan yang banyak yang panjang anaknya doakan dengan yang panjang boleh Allahummaqfirlahu Terus yang panjang Tapi kalau bagi kita yang hadir Cukup doakan Ringan, muda, gak sulit Tapi gak ada Riwayat bawa air Bawa kembang Bawa segala macam, gak ada Ini semua perbuatan beda Dan gak ada manfaatnya Air buat apa untuk si mayid Apa dia mau minum Itu apa Atau dia adhan kan, gak ada Adhan untuk apa Untuk sholat yang lima waktu Untuk sholat Ada adhan gak Gak ada, padahal itu kumpulan yang banyak Istisqah Sholat kusuk, gak ada adhan Yang sama-sama sholat aja Yang besar aja gak ada adhan Kok ini masuk ke liang kubur dia adhan kan Adhan waktu hidup aja gak ada yang datang ke mesir Waktu orang hidup ini Baik yang adhan Maupun yang meninggal dunia Waktu hidup Banyak yang gak datang ke mesir Lima waktu Dia kebandingan adhan Gak ada adhan Gila masuk ke orang yang kubur Dia adhan kan Kan kalau orang disuruh untuk Lihat Pertama kepada syariat Yang kedua akalnya Gunakan akalnya Untuk apa manfaatnya Tentang masalah maulid nabi Disebutkan Bahwa nabi Pernah ditanya Nabi pernah mengatakan bahwasannya Hari senil itu Hari aku Dilahirkan Betul nabi Disesuhi Tapi kalimat ini apa Disuruh kita merayakan Maulid nabi Justru nabi melakukan apa Kuasa senil Kemis Jadi bukan Mengadakan pesta pora Pada saat hari senil Mustinya Dia balikkan lagi Bahwa nabi meninggal hari apa Hari senil Mustinya juga Bersedih pada hari senil Ini gak benar Kalau mereka katakan Nabi lahir hari senil Nabi juga meninggal hari apa Senil Dan tentang Masalah maulid Sudah saya bawakan di buku ini Ada jawabannya Ya Nama maulid nanti Nanti bisa lihat Bagaimana kesalahan Mengadakan maulid itu Kenapa disebutkan oleh Para ulama Menyalahi syariat Bid'a dan yang lainnya Tersebut karena Ada 14 alasan Alasan Tentang mengadakan maulid ini Tentang tidak boleh Mengadakan maulid ini Ada 14 alasan Kalau ada orang Minta sumbangan Untuk acara-acara Bid'a Boleh gak dibantu Antu bisa jauh Gak perlu tanya saya Mestinya Perbuatannya termasuk Ta'una Tentang mengadakan maulid ini Tentang mengadakan maulid ini Tentang mengadakan maulid ini Tentang mengadakan maulid ini Tanya dari para ulama Salam Riwayatnya banyak Wala tujali su'ah Dalibid'a Jangan kalian duduk Bersama alibid'a Gak boleh Mendengarkan perkataannya Gak boleh Imam Taus Ketika ada alibid'a Membawakan dalil Untuk telinganya Saya membawakan ayat Tidak Kamu keluar Terus saya keluar Keluar Tegas Ulama-ulama al-sunnah Kuala al-bid'a Gak seperti sekarang Gak punya sikap Gak punya sikap Yang gak punya ini Matisan sikap Gak punya Kita punya sikap Kuala al-bid'a Bagaimana Sikap dengan al-bid'a Gak boleh lukur Sama mereka Gak boleh Jelaskan tentang syiah Ya al-sunnah Yang paham tentang syiah Kuala al-bid'a Gak boleh Dan ternyata juga Dari al-bid'a Yang mereka menjelaskan syiah Sebagian mereka Kuburiun Apa kuburiun itu Penyembah kubur Dimana Dia bisa Maka mereka harus tahu Orang yang menjelaskan syiah Dia juga harus menjelaskan Tentang tawhid yang benar Orang yang menjelaskan Tentang syiah Dia harus tahu Tentang masalah khawarij Karena dia juga khawarij Menjelaskan tentang apa Syiah Maka dia harus Kalau dia jelaskan tentang syiah Dia harus jelaskan tentang apa Khawarij Dua-duanya harus jelas Karena dua-duanya Sesat Dan dua-duanya berbahaya Buat islam dan kaum muslimin Bahkan buat negara Juga berbahaya Syiah dan khawarij Berbahaya Buat negara Dimana aja Karena dua-duanya nih Penjahat Dan merusak agama Merusak akal Merusak darah Merusak kehormatan kaum muslimin Syiah dan khawarij Menjelaskan Menjelaskan oleh ahlu sunnah Tentang sikap Tentang sikap ahlu sunnah Kepada Ahlu beda Gak boleh duduk bersama mereka Bermajis dengan mereka Gak boleh Apalagi sampai ngobrol Dengan mereka Cerita dongeng Dengan mereka Diambil gambarnya Sipeliat Bahwa kita ini Rukun Dengan ahlu beda Ini sesat Dan menyesatkan Karena orang terkelabui Oh berarti Si fulan ini Tengok albeda Gak apa-apa Kenapa Ahlu sunnah Dua duduk sama dia Berarti boleh Kita belajar dengan dia Apakah mengelabui umat Mengelabui umat Tentang sikap Sikap ini penting Dengan ahlu beda Para ulam yang gak mau Dengok albeda selama-lamanya Mereka jaga dengan apa Dengan besi Gak mau duduk Albeda Kadang-kadang rusak agama Bagaimana kalau Ana mau menikah Calon mertua Ana dukur Nah antun Mau nikah Dengan mertua Atau dengan anaknya Antun mau nikah Dengan mertua Nabi Menikah Dengan tokoh Quraish Yang kafir Musuhi nabi Siapa Siapa Abu Sufiyan Anaknya Abu Sufiyan Siapa Anaknya Abu Sufiyan Istri nabi Siapa Ummu Habibah Bapaknya Ummu Habibah Musuh nabi Tapi nabi nikahin anaknya Sekarang antun Calon Mertua Dukut Antun da'wah Menikahkan Abu Sufiyan Akhirnya masuk Islam Tidak Masuk Islam Meskipun awalnya Musuh Kepada nabi Muhammad Sampai para sahabatnya Musuh Islam Kemudian masuk Islam Sekarang antun Calon Mertua Dukun Antun da'wahkan dulu Da'wahkan Kalau tidak Ya anaknya sekarang Sudah Naji Sudah Dia ngikuti sunnah Antun nikahnya Antun da'wahkan Kan antun nikahnya Dengan anaknya Bukan orang tua Yang penting antun Punya sikap Ya punya sikap Artinya kita Tetap Tidak boleh Bertanya kepada dukun Tidak boleh Datang kepada dukun Maksudnya Membenarkan dia Tidak boleh Bagaimana Kalau orang Dari keluarga Mengadakan Tahlilan Ya antun Berusaha Untuk penasihati Karena Tanya kepada mereka Dalilatnya ada Atau tidak Tahlilan itu Di zaman Nabi Yang pertama Meninggal Ya Yang beriman Pertama kali Kepada Nabi Siapa Yang beriman Kepada Nabi Pertama kali Siapa Khadijah Bintu Khwib Radiyallahu Anahu Arda'ah Istri Nabi Yang Nabi Paling cintai Dari semua Istrinya Meninggal dunia Nabi Nabi Tidak ada Tahlilan Tidak Anaknya Nabi Meninggal Nabi masih hidup Semua anaknya Meninggal Kecuali satu Yang masih hidup Sampai 6 bulan Sudah wafat Nabi Yaitu Fatima Semua anak Nabi Itu meninggal Ketika Nabi masih hidup Nabi tidak akan Tahlilan Tahlilan Maka Dalilnya Maka dalilnya Kemudian ketika Nabi meninggal Nabi meninggal Ada gak Sampai mengadakan Talil buat Nabi 7 hari 40 hari 100 hari 1000 hari Gak ada Atau Ada pendapat Dari Imam Syafi Tanya Dimana Imam Syafi Mengatakan Demikian Jadi ini Perbuatan yang Dia ada Adakan Gak ada Yang ada Hujan Orang mengadakan Talil Niatnya apa Ibadah Mendapatkan Pahala Dapatkan Jalan Supaya Dapat Menghapuskan Dosa Orang yang Mati Gak bisa Dengan cara Yang bikin Karena Ada contoh Bahkan Sahabat Sepakat Berkumpulnya Orang Di tempat Kematian Dan makan Makan Di tempat Kematian Termasuk Apa Merata Merata Hukumnya Apa Haram Kata Para sahabat Kunna Na'udul Ijtima'a Ilah Dilma'idi Kami Para sahabat Ijma' 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 Para sahabat Ijma' Ijma' Sahabat Masuk Masuk Kami Ijma' Para sahabat Berkumpul Kumpul Di tempat Kematian Dan makan Makan Termasuk Merata 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 Termasuk Perbuatan Apa Jahidiyah Perbuatan Jahidiyah Kita kan Ibadahnya Kepada Allah Satu Qiblat Naik Haji Sama-sama Jangan Mempermasalahkan Maulil Tahlilah Barzanji Ya harus Mempermasalahkan Karena ini Agama Islam Harus kita Jelaskan Yang benar Itu benar Yang salah Itu salah Kepada Umat Kalau kita Biarkan Banyak Orang Berbuat Beda Sekarang Yang membela Agama Ini Siapa Yang membela Agama Siapa Ya para Ulamanya Yang membela Agama Ini Jelas Orang Akan Memasukkan Apa-apa Yang Bukan Dari Agama Maka Kita Kemarin Bahas Dalam Bahasan Cara Akhi Tentang Tasfiah Dan Tarbiah Tasfiah Dan Tarbiah Membersihkan Apa yang Tidak Tidak Dari Agama Masa Kita Biarkan Orang Melakukan Perbuatan Yang Nabi Tidak Contohkan Nabi Sudah Mengatakan Jauhkan Perbuatan Beda Ini Akan Berusaha Agama Berarti Agama Islam Sudah Sempurna Ata Belum Belum Bersungguh Tambah Lagi Akhirnya Nanti Yang Asli Agama Ini Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Bukan Mempermasalahkan Justru Harus Mempermasalahkan Supaya Orang Jelas Mengikuti Yang Benar Mengikuti Petunjuk Dan Supaya Orang Jelas Dari Jalan Kesatan Karena Allah Menyebutkan Nama Al-Quran Jalannya Orang Sesat Dari Jalan Petunjuk Makanya Ketika Orang Meminta Pada Allah Hidayah Tidak Hidayah Tapi Menyebutkan Apa Menyebutkan Jalannya Orang Sesat Atau Tidak Kau Nggak Nyambung Ketika Kita Minta Hidayah Kita Sebutkan Jalannya Orang Sesat Tidak Sebutkan Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Lathina Nanta Alayhim Tersabat Gairil Makdubi Alayhim Alattari Disebutkan Jalan Orang Yang Sesat Dan Jalan Orang Orang Yang Jadi Ketika Kita Menemu Jalan Siratul Mustaqim Kita Harus Menjelaskan Jalannya Orang Orang Yang Sesat Harus Dijelaskan Kalau Nggak Dijelaskan Nggak Tahu Nanti Orang Yang Mana Yang Benar Yang Yang Salah Jelas Ya Itu Tiap Hari Baca 17 Kali Ayat Itu Bukannya Jalan Orang Yang Murkai Orang Sesat Berarti Kita Harus Jelaskan Berarti Ada Jalan Orang Yang Sesat Berarti Ada Jalan Orang Yang Dimurkai Dan Nggak Akan Sempurna Jalan Kita Yang Lurus Ini Tanpa Kita Menjauhkan Jalannya Orang Yang Sesat Paham Bagaimana Kalau Orang Mengubur Telur Busuk Di Setiap Pocok Rumah Supaya Dapat Rezeki Kalau Dulu Belum Tahu Ya Tawbat Kepada Allah Tawwata Gimana Apa Hubungannya Telur Busuk Dengan Rezeki Ini Karena Kebodohan Kebodohan Ya Nggak Bisa Telur Busuk Minta Rezeki Allah Minta Kepada Allah Kemudian Jalankan Sebabnya Tawakal Kepada Allah Jalankan Sebabnya Dengan Ikhtiar Banyak Orang Melakukan Demikian Datang Ke Pukul Minta Rezeki Dan Yang Lain Yang Nggak Akan Datang Rezeki Itu Bagaimana Tentang Masalah ISIS 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 Kalau Mereka Berjekot Di zaman Dulu Juga Khawar Berjekot Di zaman dulu Zaman Al-Quran Berjekot Ininya Masya Allah Dahinya Karena Solatnya Masya Allah Solat Wajib Solat Malamnya Hafal Quran Khawar Itu Jadi Tetap Sesat Menjadi Ungkuran Tentang Masalah Dia Berjekot Tidak Isbak Akidanya Yang harus Kita Lihat Akidanya Benar Atau Tidak Man Haja Benar Atau Tidak Bukan Masalah Soal Jenggot Jenggot Betul Itu Sunnah Nabi Wajib Orang Menyukur Jenggot Haram Hukumnya Menyukur Jenggot Hukumnya Haram Dalam Islam Begitu Juga Orang Isbak Laki-laki Sesat Jenggot Dan Tidak Isbak Tapi Akidanya Gimana Man Haja Gimana Yang penting Akidat Man Haja Itu Harus Dijelaskan Bagaimana Kalau kita Datang ke kuburan Orang tua Kari Kemudian Kita Membaca Al-Fateha Membaca Al-Fateha Gak ada Contoh Al-Fateha Untuk Orang Mati Gak ada Contoh Gak akan Sampai Imam Syafi Mengatakan Demikian Sebagai Ketika Menaksirkan Ayat Dalam Surah Al-Najm Ayat 39 Seseorang Tidak Mendapat Teman Kata Al-Fateha Bahwa Imam Syafi Berpendapat Bahwa Gak bisa Orang Mengirinkan Bacaan Atau Pahala Kepada Orang Gak bisa Gak akan Sampai Masalah Ibadah Kembali Masih-Masih Orang Jadi Al-Fateha Gak Sampai Begitu Juga Yang Lainnya Kadang-kadang Orang Sudah Meninggal Dibacakan Quran Orang Disuruh Membaca Al-Quran Dimana Di rumah Terutama Surah Al-Baqarah Di masjid Baca Al-Quran Bukan Di kuburan Al-Quran Diturunkan Al-Quran Untuk Ancaman Kepada Siapa Orang Hidup Orang Mati Di surah Yasin Ayat 70 Allah Terutama Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan orang yang hidup bukan orang mati, kok orang mati dibacakan Al-Quran, manfaatnya apa? gak ada manfaatnya disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita kata Nabi jadi kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surat Al-Baqarah gak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, gak ada kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi, juga gak ada ini kan banyak orang setiap hari dari majlis ilahatratin Nabi Al-Fatihah dari mana dalilnya? dari mana dalilnya dan di mana? yang disuruh kita membanyakan apa? salawat kepada Nabi bukan baca Al-Fatihah kenapa gak Al-Baqarah? kenapa gak Ali Imrah? kenapa gak Al-Nisah? kenapa gak Al-Ma'idah? ke Al-Baqarah gak ada dayanya di Quran wabudah hadith Nabi yang sahih gak ada para sahabat kumpul ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi gak pernah ada gak ada sebuah riwayat dan demikian dan gak akan sampai yang Nabi mau kepada umatnya apa? intibak intibak mengikuti beliau bukan mengirimkan Al-Fatihah Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi Nabi itu yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah kita kayak banyak amalan aja ngirimkan patih yang berosul disuruhi tiba kemana beliau yang Allah perindahkan salam kan salam Nabi sesuai dengan sunnah ya saya pikir cukup sampai disini karena persiapan kita untuk sholat tuhur karena juga banyak orang yang hadir dan juga tempat utuhnya terbatas saya pikir cukup kurang lebih ini yang saya sampaikan saya mohon maaf yang benar datang dari Allah yang salah dari saya dan mohon Allah mengampun nusang kita dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan hidayah taufiq untuk intiba kepada Rasulullah dan Allah juga memberikan hidayah taufiq kepada kita untuk menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah dan Allah memberikan kepada kita husnul khatibah wa s-salam 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 wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih